Terus saya gak suka sama diri saya, karena orang suka bilang hidung saya gak mancung. Saya suka dibilangin pesek dulu kecil. Padahal kalau pesek itu kan bener-bener gak ada tulang kan ya. Kalau saya bukan pesek, mungil. Imut gitu. Terus saya paling sebel, saya suka dibilang hitam. Saya sering dihina kayak tiang listrik, kayak pohon kelapa, macem-macem. Kadang-kadang anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang toksik, yang mulutnya tuh gak ada filternya, itu nyakitin lo. Ngalamin lo ya, same sama kita. Saya merasa tertolak sekali, karena dari kecil saya di abuse dengan kata-kata. Mak lo putih, kenapa lo hitam? Oh saya sebel sama teman-teman mama saya. Teman-teman mama saya tuh tiap kali datang ke rumah, selalu ngomong gitu. Me, anak lo kok hitam sih gak kayak lo? Ih rese. Terus saya bilang mungkin mama saya banyak makan kecap, tante. Kok anak lo gak kayak lo sih mukanya? Mama saya cantik gitu. Sayangnya biasa banget. Kayak mbak-mbak katanya. Asem gak? Biarin aja, apa kata orang. Dulu saya benci diri saya sendiri, karena saya termakan sama omongan orang. Jangan jahat-jahat amat sih mulut. Kalau kita ke rumah teman, lihat anaknya ada yang gendut. Jangan sembarangan ngomong, anak lo gendut ya? Itu jahat loh. Anak saya pernah merasa tertolak. Karena teman-teman saya suka bilang, Chloe lebih kurus dari Zoe. Tapi mereka selalu menyerang Zoe dengan kata-kata, Chloe kurus, Zoe gendut ya gitu. One day di depan kaca, Zoe pegang rok sambil goyang-goyang dan bilang gini, Kamu jelek, kamu gendut. Dia ngaca lihat mukanya sendiri. Kamu jelek, kamu gendut. Bayangin, mentalnya drop. Hati-hati sama mulut kita. Semua orang itu sempurna diciptakan Allah. Kamu tuh berharga. Hey man, kalau anda merasa anda kurang cantik, udah belajar makeup aja kayak saya. Fix yourself, you can. Merasa kegendutan, diet dong, olahraga dong. Ngomong sama diri sendiri. Tapi saya suka makan. Dan don't care orang bilang saya gendut. Gak gendut banget kok aslinya ya Jo. Dia langsung gini. Seksi kata Jo Jo. Well, mari terima kasihnya Allah. Dia mengampuni kita. Dan dia menciptakan kita sempurna. Amen. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore. Dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impe Kids, dan ibadah remaja, anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth setiap Sabtu, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di Gereja Impact Community Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.